Kali ini kita akan membahas atau membacakan analisis saham pasar perdana atau IPO dari perspektif financial management dan strategic management Oke, jadi sebuah perusahaan yang hendak melakukan corporate action berupa penawaran umum perdana saham atau IPO, initial public offering atau biasa disebut dengan go public diwajibkan menerbitkan dan membagikan buku prospectus yang berisi pengungkapan seluruh informasi yang bersifat material tujuannya adalah agar para calon investor dapat memahami prospek dan risiko berinvestasi pada saham perusahaan tersebut akan tetapi membaca sebuah buku prospectus tidaklah semudah membaca surat kabar atau buku cerita dibutuhkan analisis yang tajam agar pembaca tidak tertipu oleh prospek muluk-muluk sebab secara logika tidak mungkin sebuah perusahaan mengungkapkan kebobrokannya secara terbuka mereka harus menggambarkannya seindah mungkin ibarat seorang gadis yang akan dipinang, dia akan bersolek secantik-cantiknya jadi guys, diharapkan buku ini bisa menjadi semacam handbook bagi para calon investor sebelum memutuskan berinvestasi pembahasan dilakukan dari dua sudut pandang keilmuan yaitu strategic management dan financial management Anda akan dipandu untuk memahami potensi risiko dan persaingan usaha menganalisis laporan keuangan dan menghitung nilai wajar harga saham dibandingkan dengan harga yang ditawarkan saat IPO lebih mahal kah, lebih murah kah, atau wajar jika pada buku menilai harga saham wajar saham, penulis melakukan penghitungan harga wajar saham dengan pendekatan formula dividend discount kali ini penulis ini penulisnya Andi Porman Tambunan MM kali ini penulis menggunakan pendekatan dengan formula yang lebih komprehensif untuk menghitung nilai harga wajar sebuah perusahaan dan akan berujung pada penilaian harga wajar sahamnya oke guys jadi buku analisis saham pasar perdana IPO ini ditulis oleh Andi Porman Tambunan ada bonus ID juga ini di penerbitnya PT.Elegmedia.com Putindo ya guys bisa nyari di Gramet oke ini dicetak pertama tahun 2013 ya oke udah agak lama tapi yang penting isinya ya oke mari kita baca dulu sekapur sirihnya sebuah perusahaan yang akan melakukan penawaran saham kepada publik atau calon emiten melalui IPO atau inisial public offering atau penawaran umum perdana saham diwajibkan menerbitkan prospektus awal yang umumnya dibagikan kepada para calon investor saat acara paparan publik atau publik expose prospektus 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 diterbitkan setelah calon emiten memasukkan pendaftaran ke badan pengawas pasar modal atau lembaga keuangan BAPE PAM LK dan sudah mendapatkan semacam rilis dari BAPE PAM LK yang memperbolehkan perusahaan menerbitkan prospektus prospektus berbentuk buku cetakan memuat semua informasi yang bersifat material mengenai perusahaan antara lain rencana penggunaan dana hasil IPO pernyataan utang analisis dan pembahasan oleh manajemen risiko-risiko usaha laporan keuangan untuk 3 tahun terakhir catatan auditor independen kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan keterangan tentang perusahaan dan anak perusahaan aspek-aspek legalitas termasuk perkara-perkara hukum yang sedang dihadapi perusahaan laporan penilaian aktif tetap oleh penilai independen ikhtisar keuangan penting susunan dan daftar riwayat hidup kepengurusan pemegang saham transaksi yang berrelasi aset perseruan kegiatan dan prospek usaha dan sebagainya melalui prospektus tersebut publik diharapkan bisa memperoleh informasi yang selengkap-lengkapnya sehingga memiliki pemahaman mendalam mengenai calon emiten sebelum memutuskan untuk berinvestasi membeli saham melalui pasar perdana atau IPO merupakan kesempatan menarik dan menjadi keputusan penting menarik sebab saat itu Anda ditawarkan untuk menjadi pemegang saham penting sebab keputusan Anda akan menentukan nasib investasi Anda di kemudian hari apakah menjadi berkembang atau malah raib ditelan badai bursa saham berbagai analisis harus dilakukan sejarah telah membuktikan bahwa investasi di bidang saham memberikan imbal hasil atau return tertinggi di dunia itu sudah pasti kita sudah mendengar bagaimana seorang Warren Buffett yang dijuluki maestro investasi saham dunia yang berasal dari Amerika Serikat berhasil menggelembungkan hartanya sehingga dirinya masuk dalam kelompok lima orang terkaya di dunia dalam dekade terakhir meskipun tergolong berisiko tinggi investasi saham mampu merebut hati para investor di belahan bumi manapun high risk high return itulah gambaran hubungan antara risiko dan imbal hasilnya semakin tinggi risikonya semakin tinggi imbal hasilnya banyak orang yang sukses berinvestasi saham dan mungkin jauh lebih banyak pula orang yang gagal anehnya berdasarkan pengalaman penulis selama lebih dari 10 tahun bekerja di industri saham Indonesia mereka yang gagal selalu kembali entah dengan modal sendiri ataupun dengan menggunakan leverage mereka kembali datang dengan semangat dan harapan baru namun satu hal yang tidak berubah adalah karakteristik dan pengetahuan investasinya memperbandingkan karakteristik antara trader dan investor sangatlah mudah antara lain dengan melihat saham-saham yang mereka pilih dan time horizon atau jangka waktu umumnya para trader hanya melihat tren harga saham tidak peduli saham apapun dan mereka bahkan sering tidak mengetahui bidang usaha dari emiten tidak membaca laporan keuangan apalagi menganalisisnya karakteristik trader umumnya adalah gambling atau berjudi dan bukan spekulasi spekulasi tidak sama dengan berjudi seorang trader akan menjadi penjudi manakala dia memperjual belikan saham-saham yang tidak dipahaminya lalu berharap harga sahamnya akan naik karena tren menunjukkan demikian umumnya bekal pengetahuan mereka tentang analisis teknikal untuk atau yang lebih mengandalkan tren berdasarkan pola-pola tertentu sangat sedikit dan yang tidak ketinggalan adalah rumor time horizon jangan ditanya begitu ada untung atau capital gain sedikit aja langsung dijual naik satu atau dua poin langsung dijual namanya pedagang begitu untung sedikit langsung dilepas mereka tidak tahu bahwa bisa saja ada potensi yang sangat bagus di emiten itu di masa datang katakanlah setahun atau dua tahun ke depan sedangkan seorang investor sejati akan memperlakukan uangnya sebagai modal untuk diinvestasikan pada perusahaan-perusahaan pilihan istilahnya uangnya dititipkan kepada emiten melalui pembelian saham dengan harapan dikelola sebaik mungkin agar perusahaan tersebut bertumbuh di masa mendatang seiring pertumbuhan perusahaan nilai perusahaan atau firm value akan meningkat dan harga sahamnya pun akan naik sehingga secara otomatis akan menaikkan nilai kekayaan pemegang saham atau shareholder value mahal tidaknya suatu saham bukan dinilai dari harga yang ditawarkan melainkan harus dibandingkan terlebih dahulu dengan harga wajarnya sama halnya ketika kita hendak berinvestasi pada aset lain misalnya rumah kita tentu akan mencari tahu terlebih dulu berapa rumah-rumah di sekitarnya untuk dibandingkan dengan harga yang ditawarkan penjual kita pun harus menghitung potensi aliran arus atau cash flow stream yang diharapkan dapat diterima di masa mendatang misalnya uang sewa setiap tahun dan berapa perkiraan harga jual rumah tersebut setelah sekian tahun disewakan dapat dikatakan buku ini semacam lanjutan dari buku menilai harga wajar menilai harga wajar saham tulisan saya sebelumnya jika pada buku tersebut kita sudah membahas penilaian harga wajar saham dengan menggunakan metode discounted dividend model di buku ini kita akan membahas topik menilai harga wajar perusahaan dengan metode discounted free cash flow yang jauh lebih akurat penilaian harga wajar perusahaan tentu saja berujung pada penilaian harga wajar sahamnya buku ini akan memandu anda mengambil keputusan saat mempertimbangkan untuk membeli saham di pasar perdana atau IPO buku ini juga menjadi referensi bagi anda untuk memilih saham-saham terbaik di pasar sekunder kata pengantar sejak buku terakhir penulis yang berjudul menilai harga wajar saham tahun 2007 kali ini penulis kembali berkesempatan memberikan semacam edukasi publik bagi masyarakat pasar modal Indonesia sebelumnya penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sehingga buku menilai harga wajar saham bisa citak ulang sebanyak 8 kali ide penulisan buku ini muncul sejak penulis bekerja pada sebuah perusahaan yang akan melakukan aksi korporasi ku publik tugas utama penulis adalah mempersiapkan pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan otoritas pasar modal Indonesia BAPE PAM LK Bursa Efek Indonesia dan Kastodian Sentral Efek Indonesia oleh perusahaan mulai dari aspek legalitas keuangan aset hingga penyusunan prospektus dan mengusulkan para profesi dan lembaga profesi penunjang pasar modal yang akan membantu persiapan tersebut keinginan penulis menyelesaikan buku ini semakin kuat sejak menghadiri public expose perusahaan produsen roti dengan merek dagang Sari Roti bulan Mei 2010 karena hanya menulis pada akhir pekan proses penulisan buku ini membutuhkan waktu hampir 3 tahun lamanya Buku ini diharapkan dapat menjadi semacam handbook bagi para calon investor sebelum mereka memutuskan untuk menginvestasikan uangnya melalui penawaran umum perdana saham sebuah perusahaan Penulis pun akan berusaha mengupdate buku ini setiap tahun dengan memasukkan informasi terbaru tentang pasar modal di Indonesia dan analisis terhadap perusahaan yang kupublik Dalam penyelesaian penulisan buku ini penulis banyak berdiskusi dengan rekan-rekan praktisi di bidangnya yang membantu dengan berbagi data dan informasi antara lain Deo Rawindra Isna Kristi Rambitan dan Hang Soeharyo semuanya berkesempatan berkolaborasi dengan Anda untuk menulis buku lainnya di dalam buku ini ada sekitar tujuh bab bab pertama adalah analisis industri dan persaingan prospektif atau sunset bab kedua risiko usaha bab ketiga tujuan go public bab keempat prospek usaha kelima financial highlight bab keenam capital structure dan bab ketujuh valuation and pricing oke guys jika kalian ingin atau lebih tahu tentang bagaimana cara menganalisis saham pasar perdana atau ipo ya biar kalau membeli saham yang masih ipo tidak salah beli sebaiknya kalian membeli buku ini ya banyak yang jual di elek media komputinda di gramedia elek itu dia penerbitnya elek media komputinda penerbitnya saya cari di toko-toko buku terdekat di kota Anda oke saya sudahi dulu jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di uploadan saya yang berikutnya terima kasih oke Terima kasih.